Mau diobrak si belakang, mau di edit-edit apa, mau di ini ya, aku gak peduli. Tapi aku cuma bisa bilang di sini, untuk mereka yang lebih percaya aku, aku terima kasih. Berita tak menyenangkan datang lagi dari Olah Ramblan kali ini. Dirinya menyebutkan sahabatnya, bahkan 7 tahun bersama dirinya, nampak ketahuan membicarakan Olah Ramblan di belakang, bahkan menjelekan Olah Ramblan kepada sahabatnya yang lain. Kali ini nama Pitre Saul Telu terlihat dirinya menjelekan Olah Ramblan di chattingan bersama teman lainnya. Saat percakapan ini beredar pun Pitre Saul Telu nampak tak membantah, Olah Ramblan tak dendam, Olah Ramblan tak marah, hanya kecewa. 7 tahun pertemanan bersama Pitre Saul Telu seperti sahabat, kemana-mana bersama namun ternyata, di belakang dirinya, Pitre Saul Telu membicarakan kejelekan-kejelekan Olah Ramblan kepada orang lain yang Olah Ramblan sendiri tahu siapa orang tersebut masih teman juga. Tapi untuk mereka yang lebih percaya sama berita-berita di luaran, ya itu juga haknya. Sesama teman, pastilah ada salah paham. Tapi harus diingat, tidak ada manusia yang sempurna. Sebelumnya ada Nindi Ayunda yang juga dalam rekamannya membicarakan Olah Ramblan kepada sang ibu. Bahkan menjelek-jelekan Olah Ramblan, menyebutkan suami Olah Ramblan pengangguran, menyebutkan Olah Ramblan selingkuh. Kini tak hanya Nindi Ayunda, sosok sahabat lainnya, membongkar keburukan Olah Ramblan, mendadak viral. Chattingannya di sosial media terlihat saat Kapitri Saul Telu, sahabat Olah Ramblan, menyelekan Olah Ramblan kepada teman yang lain. Kini, Olah Ramblan menyebutkan dirinya tak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya oleh Olah Ramblan. Nampak dekat namun masih membicarakan dirinya. Tak menyalahkan orang lain, Olah Ramblan mengaku dirinya memang harus intropeksi diri. Meskipun hal-hal seperti ini tak disangka Olah Ramblan di kehidupannya dari sahabat terdekat. Pasti itu. Tetapi, saya bisa jamin sekali lagi, tidak pernah dalam hidup saya kalau gibahin orang itu yang menghina harga dirinya. Kalau misalnya bilang, ah gue sebel sama lo, ya nih begini, itu mah biasa lah. Itu mah biasa lah, nggak ada satu orang pun yang nggak pernah kesalah sama orang. Itu ya, balik lagi kalau mereka lebih memilih percaya dengan satu berita yang akhirnya membuat hubungan saya dengan orang-orang itu merasa lebih penting percaya sama berita di luaran, ya itu bukan kuasa saya juga. Itu udah menjadi pilihan mereka. Tapi kalau mereka merasa, apa ya, lebih penting persahabatan saya dengan orang-orang yang di fitnah-fitnah dan yang di edit-edit itu WA-nya, itu juga haknya mereka. Saya nggak punya temen, saya dibenci sama semua orang juga, saya nggak masalah. Terima kasih telah menonton!